Ya ini kawan-kawan proses dari e-kaki pembersihan cabang-cabang yang tidak diperluka ini supaya nantinya tidak mengganggu pertumbuhan dari buah melon jadi seperti ini kita buang daun-daun yang tidak dulu seperti ini ini kita pangkas dulu oke jadi biar nanti ini lepas dari gangguan supply makanannya jadi buahnya bisa manis seperti itu selamat menikmati